Bukankah suamimu sudah bekerja keras pontang-panting demi untuk mengetengi dirimu? Keluarga Pamong ya untuk jatah Mbak kere randuwe keluarga Pamong ya orang yang untuk jatah Tuhan berikin gak ngak Tuhan? Lurahmu sendiri? Setel wajahmu yang cerah indah dengan senyum Bapak udah pulang Iya ma Alhamdulillah Bapak pulang Berarti Bapak ngaritnya udah selesai Bapak Udah ma Dapat banyak gak Bapak? Ya lumayan ma dapat tiga karung Nah sekarang suketnya didekek dimana Bapak? Ya Bapak geletakkan di kandang Berarti ini tadi Bapak udah dari kandang? Udah ma Bapak ngeliat gak di kandang ada teletong mundung-mundung? Ya ngeliat makan udah Bapak keruhin semua Bapak ngaritnya udah ya muda apa-apa larang nanti orang punya duit, nanti orang yang sentai pirang dino aku bisa ngepotang dino, hutang, nanti aku ngarepsi sampai orang-orang beloncon yang ada perkara hutang kurung nyawur kok ini orang itu membutuhkan duit yang ada karena ada pergantian, tapi ya sama yang di pasar, sama yang belajarnya duit yang ini cukup kita pirang dino sangat gampang, jadi orang itu urusannya duit orang yang kita beloncon ada anak jajan yang menganggur duitku sampai ini, jadi orang lain menangkan duit pendapatnya sama yang aku dimana, tapi usulku sama yang tak tahu gelap nganggur selamat men dochode rakyamu Assalamualaikum warahmatollahi warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah God elai Alhamdulillah 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 Mudah-mudahan Allah Karuniakan kepada beliau sekeluarga panjang umur Alhamdulillah Alhamdulillah pengurus dan pengelola Mushollah Baitur Rahman Pejabat Pemerintah Yang sama-sama kita hormati Bapak PLT Bupati Pemalang Beliau Bapak Mansur Hidayat Sarjana Teknik Yang insya Allah sebentar lagi beliau hadir di tengah-tengah kita bersama para pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten daerah tingkat 2 Pemalang yang menyertai beliau Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkesempatan hadir Pak Camat Pak Kapolsek Pandan Ramil bersama anggota TNI Polri yang membantu pengamanan acara malam hari ini juga spesial sahabat sahabat pansur yang luar biasa Bapak dan Ibu seluruh jamaah yang saya hormati rahimakumullah apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita wajib kita syukuri dengan syukur yang dalam dengan syukur yang sungguh-sungguh karena sesungguhnya nikmat apapun yang kita dapat itu bukan hanya bentuk rahmat Allah bukan hanya kasih sayang Allah orang mengkawal lasane Allah datang kulon jenengan tapi semua nikmat yang kita dapat itu juga merupakan ujian buat kita kita diberi nikmat itu sesungguhnya kita di uji kuat pora wong tegal doyong kendal doyong kendal doyong kandang di uji ngangguh macem-macem nikmat para para jamaah baik yang mengikuti ngaji malam ini secara mujahal sah muajah langsung hadir di majelis ini maupun yang mengikuti ngaji melalui live streaming di channel youtube kami Anza channel KHA Anwar Zahid bagi yang belum subscribe subscribe dong channelnya Anza channel Anza itu singkatannya Anwar Zahid Anza channel KHA Anwar Zahid ini tim saya menganggai seragam abu-abu sama merah hati itu beberapa orang itu tim saya yang melihat ini amul Allahumma salli'ala Muhammad karena sesungguhnya nikmat itu bukan hanya bentuk rahmat kasih sayang Allah tapi juga bentuk ujian maka Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan kenikmatan mendapatkan kebahagiaan mendapatkan keberhasilan kemenangan kesuksesan kejayaan beliau mengatakan Hala mim fab li robbi liya beluani aashkuru am akfur semua ini nikmat-nikmat yang aku dapat ini adalah karunia dari Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau malah kufur karena nikmat itu baik disyukuri maupun dikufuri sama-sama berdampak sama-sama ada akibatnya apa dampaknya kalau nikmat disyukuri apa dampaknya kalau nikmat dikufuri tentu panjendengan sudah hafal ayatnya la'insyakartum la'azidannakum nikmat apapun kalau disyukuri sama Allah akan ditambah 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 dan terus ditambah makin nikmat makin nikmat makin nikmat makin enak makin enak makin menyenangkan makin membahagiakan namanya jadi barokah sebaliknya wala'inkafartum inna azabila syadid nikmat apapun kalau dikufuri maka akan berubah menjadi siksa yang menyakitkan makin sakit makin sakit makin loro makin sangsoro makin nyenyek makin legrek namanya jadi musibah Allahumma salli'ala Muhammad cobi masyarakat meriki urib ngantos seniki kira-kira katahbundi leh syukur karo leh kufur tolong dijawab nge yang jenengan semangat insyaallah kalau ngajini radidangu yang jenengan buatan semangat sekedap kalau rampung kayak pangabun kalau nge kondisi awa'i kirang sehat ini kemeringet gara-gara ngombe obat yang pangabun ayo dijawab masyarakat kendaldoyong dan sekitarnya urib penjenengan selama ini katahbundi leh nrimo karo leh ngersuloh yoran jawab wong ingeti yang nyuguhi ngombe pun cekap sampun sampun mana katah leh nrimo nopo katah leh ngrsuloh katahbundi leh tobat karo leh sambat katahbundi leh toat karo leh maksiat semangat bundi ngaji karo campur sari rame bundi solawatan kalendang dutan kita tentu kepingin hidup ini makin nikmat makin enak makin tenter makin bahagia namine barokah memang hidup yang paling nikmat adalah hidup yang barokah keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang barokah anak-anak yang solih-solihah dan membahagiakan serta memuliakan orang tua adalah anak-anak yang barokah karin jawab barokah yang mungkin ini ayu-ayu yang mencoba jawab sayang baleni hidup yang paling nikmat adalah hidup yang keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang anak-anak yang paling baik adalah anak-anak yang pekerjaan yang paling membahagiakan adalah pekerjaan yang jabatan yang paling mulia adalah jabatan yang kurang semangat rezeki yang paling menentramkan hati adalah rezeki yang duit yang paling baik membahagiakan menentramkan adalah duit yang duit barokah itu tidak harus banyak jumlahnya tidak harus banyak nominalnya jumlahnya jika yang duit yang barokah itu duit yang tidak masalah manfaat tidak kesainan ter ati ayam keluargane tentram ini tandanya barokah ati ayam keluargane tentram ini tanda barokah Pak Ngapunten nggak ada duit oke sekali sekit juta kata yang pembahaman ini ukuranmu ya tidak akan dirimu orang tahu duit oke sekit juta ya oke nggak ada duit kata sekit juta ini hati orang keluargane orang tentram Ngapunten anak yang lanang kena narkoba kek hobi ini almen demu anak yang wadun kena imbase pemilu perkawinan hamil dahulu lewong biar ngarani LKMD lama rani keri meteng disek secara bahasa kendal doyong tengkik birri meteng dik rapi keri nek gen kulombon modern ngoten iku diwastani MBE married by accident anak iseng lanang kena narkoba hobi mendem anak iseng hamil di luar nikah suami sukanya keluyuran sobo night club bugem sementara istri perempuan yang mereknya C ceriwis cerewet centil cenenelan celelean ceguk cemburuan cerongohan celutak gak ada gunanya punya duit banyak nek keluargane buat tentrem gina panggih gina panggih meskipun duit gak banyak tetapi hati ayem keluarga tentrem suami sholih istri sholihah anak-anak dati zurriya tentoyibah harmonis keluargane sergeb ngajine rajin ibadahe toat ditingkatkan itu namanya barokah ayo cobi dijawab singgison jawab mulih disik jenengan milih punti gak ada duit kata seket juta ning keluargane ora tentrem kali gak ada duit namung 500 juta ning keluargane tentrem ayo milih punti gak konsen Allahumma silih ala muhammad jadi barokah niku adanya pada nilai sehingga sering diredaksikan albarokatuh ziyadatul khair bertambahnya nilai kebaikan hidup yang makin hari makin berarti makin lama makin bermakna makin tua makin mulia makin lama makin tinggi derajatnya makin mahal harganya itu barokah jangan sampai hidup kok makin lama makin rendah derajatnya makin murah harganya rugi itu hidup yang gak barokah orang ini Ternyata lanjut pakaian lho bu pakaian ketumbar merica kunir reganya soya suwe ya soya aku ceramah yongono Hai saya ngomong larang sopo nyongi ceramah yongonu kui nerangkene opopoki munda suwe munda larang Hai wui urepseng barokah Hai nah barokah itu membuat bahagia pasti Hai pasti membuat bahagia Hai nah ini kita sering lalai bahagia itu ukurannya bukan materi tapi bahagia bahagia itu ukurannya adalah hati Hai karena bahagia tidak menyangkut harta tapi bahagia itu menyangkut rasa Hai ini kaya orang ngerti yuk Hai bahagia barokah itu bukan materi ngapunen desa sing barokah Pak Lurah ini kumbutan kok desa sing pembangunan infrastrukturnya bagus mulus dalani mulus-mulus corcoran beton KBG kandelit telung puluh meter Hai sarana dan prasarana lengkap fasilitas komplit taraf ekonomi masyarakatnya tinggi warganya suge suge bukan itu ukuran barokah desa dudukui ukuran api desa ukuran barokah desa ukuran api desa wikumantung warga masyarakat yang menghuni desa itu orang mergok bangunan ini secara fisik Hai neng mergok penduduk eh understand understand Hai panggapunen hamba umpamani pembangunan di desa itu luar biasa pesat ngalah ngalah Amerika Serikat Hai buk dalani wis wapi orang kaya dalanmu iki mau hai 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 ke aku kewis kurang sehat diliwati dalan ngelengyer ten bojo negoro lepah malang nengur langsung ke eh Neng Ngapunen hamba dalanikwi api api omai wargane api-api ekonominya di atas rata-rata masyarakatnya suge suge fasilitas komplit lengkap ngel isinya warga sing nakal-nakal ada malingi, ada copete, ada rampoke, ada bajing desa elek ada masyarakatnya yang bergelem rukun cengkerah gara-gara pilihan kepala desa 6 tahun orang bergelem rukun nanti mbak Tuan nanti kita tidak menggunakan kudung putih karena coklat sampai saat itu orang tekoan gara-gara beda pilihan mbak pembangunan dalannya biasa dalannya elek joklang-joklang kalau dalan kendal doyang omai warga ya biasa-biasa perekonomian masyarakat ya sederhana taraf hidupnya ya sederhana ini masyarakatnya guyub rukun gotong royong bisa hidup berdampingan dalam keberagaman di alih ibadah, di sergap ngaji kayak masyarakat ini yang ini ini yang ini mulai nih pak lurah dalan orang perlu dibangun yang perlu dipaculi meneh sampai tambah jiro orang mengukurannya api itu seorang mergok dalan ini yang mengapik kok mergok wangi mbak dalannya elek yang wangi sabar-sabar gue juga perukun ahli ibadah api Widesa ya kok ya Desa ini kok Rauhsah ngajuknya proposal Pak Lora ini Pak Camat, Rauhsah di tanda tangan nih ini perlu dijeroknya apa ditanduri gedang ada bro setuju? nah sebelah ada gawe kolam bebek dalammu cocok? dan camat sambutan sak munuswene rawani bakas dalan babar pisan malam bakas BBM Rauhsah kaget le BBM naik harganya wong singkatan BBM bola bali mundak Rauhsah kaget takai dongah insyaallah beres sampean akan diberi rizki dimudahkan urusan BBM tiroke bismillahirrahmanirrahim seng ikhlas insyaallah duit muokeh dongah ini ngadepi BBM larang bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim Allahumma saget tumbas bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allahumma saget le murah nih yang buatan saget tumbas gua apa? milih hindi sampean ngapunten ngapunten saman milih hindi BBM larang sampean saget tumbas karo murah buatan saget tumbas milih pundi murah saget tumbas mentalmu mental kereh orang yang mental sugeh ngelarang yuk bian yang penting saget wih mental sugeh semakin mahal semakin keren semakin gaya sama orang ngerti kok harga minyak dunia ini melambung tinggi timur tengah ini gak ada minyak itu harga standart ini yang corok ini itu diatas 25 ribu yang ngomong Prat mau apa ngomong? oh katerok gitu ngomongnya oh keren tak pikir Prat ngomongnya kok yang indonesia ini murah banget orang yang dididik mandiri makanya aku yakin bahwa kondisi negara kayak apa wai masyarakat indonesia itu terlatih orang kaget orang indonesia itu sudah kulitnya pereka mulai zaman mbah-mbah mubian itu kulitnya di kalau bangsa asing orang itu orang-orang orang itu orang itu misalnya kan kok kaget aja kagetan makanya indonesia ini sama pemerintah dilatih berkeluarga agar bisa mandiri leres nanti kane pak camat subsidi-subsidi mulai dicabut soale saiki pemalangi sudah tidak ada keluarga miskin opo maneh kecamatan diki petarukan sudah gak ada keluarga miskin yang ada tinggal keluarga harapan pak camat, pak lurah, anggota dewan mendata keluarga miskin kesulitan kangelan makanya yang ada bagi-bagi bantuan bingung itu diweneh kesopo keluarganya gak ada yang miskin bingung saking bingungnya pamung-pamungnya akhirnya dindum keluarganya dewa ini yang keplau mesti kere rakebagian nombok sugel yang dikeluarga pamung ya untuk jatah nombok kere yang dikeluarga pamung ya raintuk jatah temeriki gak ngak tem lurahmu sing di ojongonorah lelah pengen awet jabatanmu sing adil camat barang sing adil tak geser hei cobi toh masyarakat kita itu sudah terlatih dengan penderitaan ratusan tahun di jajah wiskulino rekoso mulanya aneh sampai aneh saya ini arep dididik rekoso kok kaget kok yoratau wiskulino ini perkara sesel-sesel wateng wang Indonesia ki juara perkara ngga sesel-sesel wateng wang Indonesia ki juara pering ini bisa dikemas dari orkestra bentuk yang macam-macam kena wang Indonesia negara luar negeri apa bisa kaya Indonesia pering bisa mejo bisa kursi bisa capil bisa teklek bisa ulek ulek bisa tas bisa angklung bisa seruling daun kates yang pahit bisa dinetralisir hilang pahit malah enak nganggi nopo untuk yuyu Indonesia watu ini timur tengah teman-teman perang saudara ini ngalih negara-negara Arab yang ada perang saudara teman-teman watu tapi di Indonesia batu yang kasar bergeriki diasah diolah dibentuk dan di cindera mata namanya akik Indonesia kok rasawati makanya rungok kaya wasiati wang sepupu-sepumbi yang ngadepi situasi ekonomi kaya apa woy mangana sing enak turuwa sing kepenak nyandango sing api was ekonomi kadosno pemawan prinsip mangana sing enak turuwa sing kepenak nyandango sing api tau rote ya mangana sing enak mangan sing enak ini gak harus pakai menu macam-macam kuliner dengan berbagai jenis dari macem-macem daerah harus di restoran yang mewah boten maksudnya mangana sing enak wik watengmu gawin luwe disek kapan watengmu wis luwe banget eh bok panganan kaya apa woy dati enak ming sego karo sambel cok iso ente entean turah sambel tambah segone turah segone tambah sambel turah sambel tambah segone turah segone tambah sambel paham paham enak emangan ini orang mergo jenis menu makanan watengmu lo masalahnya watengmu gawin luwe kupanganan apa woy rak enak turuwa sing kepenak woy rakuduna woy hotel bintang lima spring bed sing larang mentul mentul mendut mendut boten awakmu gawin kesel wanang tandang gawin kerja sing semangat woy awakmu wis kesel najan turumu ning galar ning bayang bring akeh pinggini ning mergo awakmu kesel malah tinggini sing kesel nyokoti awakmu nyandango sing ngapi sandangan sing ngapi nikum bautan kok sing jendengan kulino online ningalitan ig ya nomo dilanyar online online senes nikku sandangan sing paling ngapi woy apa wali basut taqwa lalika khair pakaian taqwa itu adalah pakaian yang terbaik Allahumma salli ala muhammad nah ini dandani indonesia ini ayo dimulai ke awa ee dewe dewe ibeda binafsik kalau samaan kau ngawitin dandani awa ee dewe dewe dirimu ramutan mulau adusa kelekmu benda orang kecut si katana gidalmu benda orang ngetok bu keramasan tumuhmu benora kemerotok dikongkon mulai itu ke awa e dewe ibeda binafsik dan jangan pernah meremehkan amal-amal yang kecil karena kita gak tau kadang-kadang pada amal yang kita anggap kecil disitu terdapat cinta Allah disitu terdapat rida Allah maka justru amal yang kecil itu yang bisa menuntun kita menuju syurga Allah cobi ajaran islam ini aku sama nangen-nangen gak ngono jenengan ngaji bab cabang-cabangnya iman syu'abil iman ini kok dimulai itu kok ngono eh cobi cobi jenengan jalan di tengah jalan kok ngeliat ada paku ada duri singkirkan jenengan ngeliat ada beling beling pecahan kacau ambil buang ini nanti kalau gak tak buang bisa melukai saudaraku dimulai itu dimulai itu ada tetanggamu yang sakit ada yang lapar kasih makan ada yang telanjang kasih pakaian ada yang buta kasih tongkat wah ini loh dikongkong dongak ya Allah gak semangat ketemu karo sedulur wajahmu setelen wajah sengsareh, sume, hacer, serawung, nyedulur, membaur, grapyak, semana senyum tabas sumukafi wajahi kalaka sodakotun senyummu dihadapan saudaramu bernilai sedekah ngono aja kok ketemu sedulur rahimu mbok tekuk alis gatuk cangkem mirung batuk ngelumpuk wajah yang teyengen wajah yang tidak ramah lingkungan aja kok uang kucingnya wajahmu melengos wisih ketemu wong liok apa maneh bujumu bu suamimu jangan sekali-kali menampilkan wajah cemberut dihadapan suami ingat bu ojo nyaprut ojo bertudut jangan cemberut dihadapan suamimu sepahit apapun hidupmu segetir apapun hidupmu sesakit apapun hatimu dihadapan suamimu tampil dengan sunggingan senyum di bibirmu kenapa karena suamimu adalah syurgamu ridho Tuhanmu tergantung ridho suamimu kalau suamimu gak ridho Allah gak akan ridho walaupun dirimu ahli ibadah ibadahmu bagus tapi dirimu melukai perasaan dan menyakiti hati suamimu suamimu gak mau memaafkan dirimu gak akan pernah bisa mencium bau syurga maka aku pesen bu ketika suamimu pulang kerja sampai di depan rumahmu anggap itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu di depan rumahmu di depan rumahmu di depan rumahmu peristiwa besar peristiwa besar apa kamu kemudian kepulangan suamimu itu sebuah anugerah yang harus kamu syukuri bu Alhamdulillah suami pulang kenapa aku syukur yang gak kenapa aku syukur sebab wenggoyen bujomu lali iso-iso keliru melebu omai tonggomu gak keliru melebu omai rondo mulanya bujomu teko langsung Alhamdulillah setel wajahmu yang cerah indah dengan senyum papa udah pulang iya ma Alhamdulillah papa pulang berarti papa ngaritnya udah selesai papa udah ma dapet banyak gak papa ya lumayan ma dapet tiga karung nah sekarang suketnya didekek dimana papa ya papa geletakkan di kandang berarti ini tadi papa udah dari kandang udah ma papa ngeliat gak di kandang ada teletong mundung-mundung ya ngeliat ma kan udah papa keruin semua orang kadang orang wadun raisong ngunuk abe ngerti kaku ngerawa bujomu teko rampung kerja bujomu mulai malah ngedap hati kurungu sing lana dek 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 penyakit teko sopo sing nyangking bisa api ilang dicangking mulai disambut ngapik langsung cangk menyangap kata 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 sampai eu itu yang bikin keluarga mu ga barakah kacau berantakan dirubah masa ini biar berkah bu suami datang mulai persiapan sambut dengan solawat Hai ojo kata 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 sambut solawatan baik grungu suamimu pulang motornya deg 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 enang persiapan salallahu ala muhammad salallahu alaihi wassalam karun naik cetek 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 seret begitu suamimu kakinya melangkah masuk rumah sambut yang mesra pola al badru alaina karun gua wajan nubi min zaniyatin wada yakin ora bakal gegeran ora bakal mesu wajabah syukaru alaina mada'alillahi dengan bersolawat menyenandungkan solawat bibirmu akan menjadi berkah dan terbebani oleh solawat sehingga bibirmu enggak kau gunakan untuk mengerawas bojomu bukankah suamimu sudah bekerja keras pontang-panting demi untuk mengetengi dirimu Hai copinek disambut solawatan kayaknya dengki suami masuk tolah alba teru alaina orang mungkin gegeran orang mungkin nesu nesu suamimu pun akan tersenyum lewat disampingmu dan berkata lho bu sampeyan dijak solawatan karo konco-konco ini ini orang tanpa maksud ini untuk mendekatkan diri sampaian kepada Allah mendekatkan sampaian kepada Rasulullah munuluh Hai kolores biye Hai lantunan nada-nada solawat yang sampaian baca naik membumbung tinggi menembus cakrawala melintasi bintang gemintang yang tak terbilang jumlahnya mengetuk pintu arus sampai di hadapan Allah subhanahuwata'ala ini akan mendorong hati kita ikut naik sampai pada tataran dimana kita mencintai dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lho lewes ngono doyo sing rawo dan mereka mesti entuk rahmati Allah entuk maghfirahi gusti Allah lho kok diarani dekat dengan Allah dekat dengan Rasulullah gheh karena jenengan melakukan hal yang pernah dilakukan Rasulullah Hai jenengan memakai sesuatu yang sesuatu itu pernah dipakai oleh Rasulullah bukankah itu dekat namanya bu ketikan jenengan sholat dimusholabaitur Rahman woi sadar nggak bahwa jenengan didampingi di Rasulullah sadar nggak bahwa Rasulullah dekat dengan penjenengan buktinya di dalam sholat itu ada bacaan sholawat Assalamualaika ayyuhannabiyu warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untukmu wahai nabi mu itu berarti dihadapan kita dekat banget kalau jauh nggak pakai mu tapi salam sejahtera untuknya wahai nabi woi padahal aku misalnya ngomong aku cinta padamu itu berarti kan cinta omongin yang hadapanku kalau yang tak maksud nggak ada dihadapanku ngomongku bukan aku cinta padamu tapi aku cinta padanya paham dan jenengan ketika sholat ni ku Assalamualaika salam sejahtera untukmu Rasulullah hadir mendampingi kita gerakan-gerakan sholat yang samban lakukan itu adalah gerakan-gerakan yang panah dilakukan oleh Rasulullah berarti ketika jenengan melakukan gerakan-gerakan sholat sesungguhnya jenengan ketempelan perilakunya Rasulullah deket banget makanya wong sengwes iso nikmati sholat ni kumboten terima sholat kok meng maktubah sholat kok meng fardu ta'ora cukup sholat nggak cukup lima waktu tapi harus sudah tujuh waktu duhur asar maghrib isya tahajud subuh duha kayak orang kendal doyong sholatnya laksampun tujuh waktu itu nggak? belgedes orang yang sholatnya tujuh waktu itu wajah mencorong-mencorong lagi sengtadepi orang wajah mencorong babar bisan wajah mencureng malah hanya mencoreng bareng kok orang yang cukup sholat fardu ta'or kurang nambah sholat-sholat sunnah rawatib kobliyah baktiyah nambah sholat awabin nambah sholat ta'ubat balu nambah sholat hajat tahajud witir nikmat mohwes mergon nikmat enak buh buh jenangan yang kerosok penak ngomong iku pengendang wes apa pengen orang wes-wes lepas penak ngomong kaya lo bu pengendang wes apa pengen orang wes-wes oh ini yang diguyuh itu yang blok nanti woi pengen orang wes-wes tuh mergopena lalu ini aku takkan jenangan yang nuju sholat isya mesti batang rakaat jenangan nambahin itu orang rakaat menurutku perasaan jenangan pengen orang wes-wes sholatnya apa pengen dungwes oh oon tenan wong kaya lo itu jenangan yang sholat tarawih rong buloh rakaat gnto wolong rakaat menurutku tarawihmu pengen orang wes-wes apa pengen dungwes berarti gue saman orang seneng ayo saya ngaji sampai aku ini saman pengen dungwes apa pengen orang wes-wes pengen orang wes-wes apa pengen dungwes dungwes yang wes-wes nyoh sampean sambutan dungwes ayo orang wes-wes mau telat saya kita telat meneh lagi arep dilantik tadi bupati kok telat mau siang sampai sarang kali gula kecamatan berarti mudah nyusul lah kumrini meneh soalnya sadar orang nyangoni ini orang nyangoni nasibnya nyusul misalkan ini nunggunya Jakarta sekolah ingin nyusul ya wes-wes Ustaz tanda ini tak koneka polsek ya nunggunya Allahumma salli'ala Muhammad Allahumma salli'ala Muhammad mulanya ngerasa nikmati sholat mau wes kanjeng nabi poso jenengan ya poso berarti jenengan kan ngelakoni perkoro yang dilakoni kanjeng nabi kanjeng nabi dekat itu namanya makanya poso joming romantz ditambah poso-poso sunnah itbak kanjeng nabi kanjeng nabi yang tarwiyah arofah nindake poso ayo kulon jenengan yang tarwiyah arofah nindake poso kanjeng nabi taso'a asyura poso monggo kulon jenengan yang taso'a asyura ayo poso minimal poso sing bota nate ditilarkan jeng nabi sepanjang hidupnya poso senen kemis rasulullah selalu poso senen kemis lain jenengan kabotan dibagi bapak e sing senen ibu e sing kemis rapopo kabotan ya dibagi jadi sabendino senen bapak e nyen sabendino kemis ibu e agamain lu macam-macam ni indonesia dipisah oleh ribuan pulau tapi kok bisa guyu perukun hidup berdampingan dalam keberagaman ayo cobi keren sekarang dijadikan study oleh negara-negara luar udah belajar no indonesia lah kesimpulan mereka indonesia bisa guyu perukun nabi merga ketungguan para ulama ketungguan para kiai yang bimbing umat melalui perkat majelis-majelis pengajian majelis-majelis dikir majelis-majelis sholawat melalui pondok-pondok pesantren masjid dan musola-musola jadi selama masih bertebaran jamaah tahlil yasinan manakiban sholawatan maulidan insya Allah negara kesatuan Republik Indonesia akan tetap utuh terjaga dan gak akan bisa tergoyahkan oleh kekuatan apapun ngono ini penting ini negara timur tengah kaya satu suku Arab satu bahasa Arab satu agama Islam tapi perang terus paten-patenan sedulur ini bandingnya Indonesia ini mergok barokai majelis-majelis kaya yang jenengan derek kaya ini aja dianggap sepele ini luar negeri lain majelis-majelis kaya ini kecuali Indonesia bu bu coba coba Portugis kepingin memporak-porandakan budaya dan agama keyakinan di Indonesia buatan sakit lontoh telung ato seketaun bukan hanya menjajah ekonomi menjajah akidang Belanda itu juga menyebarkan agama ini agama yang ditawarkan oleh Belanda gak payu buatan sedelok telung ato seketaun rapayu sing payu agama yang disebarkan oleh para wali para ulama berkecara ini ngayomi ini paham susah ngomongin wong IQ ini rendah leh coba hei komunis berapa kali itu kepingin memporak-porandakan Indonesia kepingin merubah akidah Indonesia raih raih berapa kali pemberontakan yang kecil-kecil itu banyak kali yang gede dua kali tahun 48 di Madiun pusatnya dipimpin muso tahun 65 dipimpin Dn Aydid wah ngeger nendonya tapi gak berhasil gak mungkin hasil wong masyarakat Indonesia ini masyarakat agamis kok agomo agaming aji kok mau dirubah jadi ateis yang anti Tuhan raih so bro bahkan sampai pusatnya komunis yang di Uni Soviet hancur berkeping-keping negara Uni Soviet pecah berkeping-keping kualat Indonesia Masya Allah ngineki bu nek tak gambar kek koyok pohon yang rindang kampung manapun daerah manapun kalau banyak pepohonan yang rindang hawanya sejuk dingin masyarakatnya mesti damai ayem ati ni adem guyu perukun wong hawone sejuk hawone adem karena banyak pepohonan yang rindang apa pepohonan rindang majelis dikir majelis ilmu pengajian majelis sholawatan yasinan tahlilan manakipan maulidan menukui woi tapi kalau pohon-pohon yang rindang itu dibabati ditegori ditebangi panas enggak apa enggak pikirannya masyarakat ya gampang panas ati ni gampang panas mudah terprovokasi mudah tersulut emosinya mudah memuncak amarahnya seneng tukaran woi mergok pohon-pohon yang rindang tahlilan diharam ziaro kubur dibit'ah bid'ah maulid nabi dibit'ah bid'ah ngunukui panas woi kudu pengkerengan terus coba kalau banyak pohon yang rindang maka burung-burung akan berdatangan hingga di pohon rindang itu dan burung-burung itu akan berkicau dan bersenandung berbicau tentang cinta dan kerinduan lho 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 woi woi maka ini yang datang ke sini orang-orang baik soleh soleh'ah yang jiwanya digambarkan seperti burung dari berbagai tempat terbang dan hingga di pohon rindang ini ngapain disini bersenandung tentang cinta Allah berkicau tentang rindu Rasulullah sallallahu anehi wa sallam paham betul? tapi kalau pepohonan yang rindang itu ditebangi, ditegori maka yang tumbuh adalah alang-alang gak akan ada burung yang hinggap dan datang ke alang-alang, ini gak mau bingung yang datang binatang melata dan binatang buas kita ketemu yang kerah tukaran, bangsa ini kadal uloh, luwak, garangan, macan rembah kita nyambik barang itu yang manggot yang alang-alang, karena pohon-pohon yang rindang dibabati, ditebangi desa, daerah, kampung kok orangnya yasinan, tahlilan, manakipan, maulidan orangnya pengajian, titen panas, mereka masyarakat itu ada di garangan kabeh kudu kerah gak ada tuh burung berkicau di alang-alang, burung apa itu? burung akan nyari pohon-pohon rindang ini bukan hanya burung dari kendal doyong saja bukan hanya burung dari petarukan saja yang terbang dan hinggap di pohon rindang ini dari kecamatan-kecamatan lain terbang dan hinggap disini bahkan saya jauh dari Bucun Nugoro Jawa Timur saya terbang hinggap di pohon rindang ini nyari apa saya kesini? karena saya nyari saya nyari sedulur nyari berkah nah aku nyari kedamaian orangnya manok tukaran ngerti manok tukaran karena burung itu lambang cinta dan kasih sayang kalau orang ini yang dua-dua kok mantu ini sampul undangan undangan resepsi mantu wih, akhir-akhir digambari manok kecuali cahku digambari ulau karena burung itu lambang cinta dan kasih sayang orangnya manok kerah orangnya manok tukaran kenapa? cakrawala yang tak bertepi terlalu luas untuk dijadikan ajang pertengkaran kata burung-burung kalau aku tidak diterima hinggap di pohon ini aku akan terbang aku akan hinggap di pohon yang lain disana aku tidak ada ruang aku akan cari ruang yang lain aku akan terbang hinggap di pohon yang lain yang penting aku tidak melukai saudaraku lho aku neng partai iki kora ditrimo rapopo aku tak berjuang lewat partai iki aku orang usaha pengkerengan cakrawala ki luas pengkerengan berkoro rebutan konstituen ini wilayahku kok di serobot orang-orang berkoro serobot-serobotan buktikan kinerjamu di dapilmu kalau kinerjamu bagus kamu tidak usah pasang baliho di mana-mana karena balihomu sudah tertanam kuat di hati rakyat rungoknya caleg-caleg ini dewan-dewan sampai jalan masang baliho fotomu sebar di kabupaten bahkan di sini witan pakoni fotomu sampai dirimu rela jadi penunggu pohon demi telingat tidak usah pasang baliho di hati rakyat tapi kalau balihomu tidak tertanam di hati rakyat percuma tapi malah tidak usah pasang baliho di hati rakyat nah terus makanya kita tahu pak samat nyinggung persatuan kebersamaan tapi ada BBM solusi plus pak samat malah medan-medan warga solusi ini dongannya Anwar Zahid yuk bareng Bismillahirrahmanirrahim Allahumma kurang banter menghadapi mahalnya harga BBM dongannya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma larang ya ben sehingga penting saya ketumbas eh aku tekan nomah nanti putar tas baik Allahumma saya ketumbas 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 saya rekuji Allah ini yoti sumiyati saya ketumbas rongpom jadi wak mukabeh Allahumma saya ketumbas Allahumma saya tiba-kanya kue lengar-lengar ini bensin mundar gani sakmini tambah kere lah teruk embuh nah saya kanya yuk mushollah ini yuk simbol itihadul ummah simbol persatuan coba jamaah dari manapun datangnya dari manapun datangnya dari arah timur dari arah barat dari arah selatan dari arah utara dari arah pojokan datang ke tempat yang sama ayo jawab datang ke tempat yang dengan tujuan yang mau menyembah Tuhan yang melakukan ibadah yang menghadap arah yang membaca bacaan-bacaan yang melakukan gerakan-gerakan yang namanya sholat ini simbol dari manapun asal kita apapun suku kita apapun etnis kita kita sama sama-sama bangsa indonesia secara akhidah kita diikat dengan komitmen untuk la ilaha il la Allah secara kebangsaan kita diikat dengan komitmen untuk bersatu nusa satu bangsa dan satu bahasa indonesia indonesia coba ini simbol persatuan terus sholat jamaah yang dilakukan di masjid di musyola itu kan miniatur kehidupan bermasyarakat ada imam ada makmum ada pemimpin ada yang dipimpin tolong perhatikan ini ini dinamikanya kehidupan makanya ada yang pintar ada yang bodoh yang pintar ini ada yang panggung ini yang bodoh yang mendengar dengan gedang dengan pelem ini orang bodoh penting biar rani pinter merguna yang jajah lupa merah yang bodoh merah yang pinter jadi akhirnya yang pinter mulai yang bodoh yang bodoh belajar yang pinter ini dinamika kehidupan ada yang sehat ada yang sakit karena ada yang sakit sehingga ada pabrik farmasi pabrik obat-obatan ada sekolah jurusan kesehatan ada kuliah jurusan kedokteran kehidupan ini jadi dinamis ada yang mimpin ada yang dipimpin woy ada yang berlurah ada yang berlurah ada yang berlurah mulai sampai anggota dewan cukup diwakili oleh beliau beliau diwakili jendengan pengen omah api diwakili jendengan pengen makan enak makan enak diwakili jendengan pengen jalan-jalan luar negeri diwakili orang yang untuk protes saya wakil salahnya saya wakil woy paham orang pemerintah jangan kemana-mana akan kita lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini makmum wajib manut imam betul selama imam bener woy tapi imam juga harus ngerti kondisinya makmum makmum wajib manut imam rakyat wajib taat patuh nurut sama pemimpin betul gambarannya kayak makmum wajib manut imam imam berdiri makmum berdiri imam takbiratul ikhram makmum takbiratul ikhram imam ruku makmum imam sujud makmum yang penting imam ngentut makmum mau jomel ngentut mumpung orang dibantah selama imam selama imam bener malah gak ada acara diwin selama imam bener tapi imam juga harus ngerti kondisinya makmum makanya kanjeng nabi pesan ketika kamu mengimami di kalangan masyarakat yang awam karena di dalam jamaah itu ada orang yang lemah ada yang memak memak ada yang memak kudu ngentut bareng ada yang nyelak nyelak nyempat nyempat salat jamaah ada yang ada orang selama nyaran mu'alaf nyaran ikut jamaah salat isya imam yang dibaca surat al-baqoroh dungu mbak kira-kira dungu mbak kira-kira dungu al-baqoroh nyesel nyesel ngerti nera salat jamaah ini tapi kadung wongi selama nyaran wongi selama nyaran digarap rambung salam harap mule ketemu imam pak imam iya itu tadi yang dibaca surat apa pak imam itu surat al-baqoroh artinya apa pak imam sapi batin ini pantes sapi ayat pitik surat sapi surat pitik surat ayam paling cepat surat sapi makanya besok besok pak imam ngimami lagi gak ya kalau saya yang ngimami besok rencananya yang dibaca surat apa pak imam kalau besok insyaallah surat al-fil artinya apa pak imam gajah malah ragelam jamaah di wong sapi yang munu suini apa menes esok gajah raya tambah suwe padahal al-fil ini alam taro kai fa fa al-rab buka bi as habil lo ngununggu makmum wajib manut imam selama imam bener saya kena imam lali makmum wajib ngilingke sobo sing ngilingke sing nonggone soft awal ada imam lali ini yang zikir karo nge mudke itu makmum nonggone soft awal lengke kudu api raint ngawur masok imam keliru imam salah terus makmum kubah matun juga pentungan disek ayo imam digepuk ayo imam digepuk nganggut coro sing api subhanallah imam nek rumong sok liru kudu gelem dielek iya aku keliru kok terus ah macam macam aku pemimpin macam macam pangkat makmum macam sampai imam ngentut di ngentut ya ini imam kucluk lana kira kira imam batal apa yang harus dilakukan geser imam keser batal apa sholat jamaannya harus bubar jangan kok bubar gimana ya barisan yang persis di belakang imam maju ganteni tadi imam ini gak usah gak usah dibuyar bro di belakang imam ngentut buyar buyar salat di belakang itu ke awal meneh boton terus ke sehingga api-api ya tetap ada api eh kok program sehingga api-api janji-janji biar bangun dalang terus ke aku kurungu dewe ini proposal yang harus melebih sampai sampai ini yang direalisasi kok tumpuan proposal oke loh kalau bengak bengak kalau iya maksudnya ngajir untuk us jeneng ini ngoyop banget sampai bengak bengak ini fan-fan ku jamaah yang di channel anza subscribe anza channel ini youtuber-youtuber yang nakal-nakal ini pas aku ngomong ini dipotong ini dihilangi dikawai youtube pd gue niat mu api ini deskripsi itu kaya keterangan jangan lupa ikuti dan subscribe channel youtube resminya abah anza gue api jeneng gue nanti nanti ngetut aku nakalan gue ini api caranya soalnya ini lari-lari ini termasuk ini 100 siapa ngomong wani biru gue gue tak usir tak pengen melu aku aku bisa kok bisa aku aku ngomong panit ya youtuber saya melu bisa aku terus ini bisa kok ngajak api-api an ya api-api an ngajak ele-elean ele-elean ini lari-lari ini jangankan yang dari youtube pendapatan dikit-dikit saya yang dari hasil maaf-maaf banget kalau ngaji dan bunti-bunti ini 100% untuk pembangunan pesantren jadi sekarang santri yang ikut kami itu kurang lebih 1500 400 nya yatim salah satunya ini 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 lulusan yatim saya sudah ditukang nginceng ini dari saya mulai alit walaupun tidak yatim 1500 santri itu free bebas biaya semua ini kadang kadang ada orang seneng warjah itu gedabrus ngeceh tok makanya ngundangan warjah itu larang ke alasan kepentingan pondok kepentingan santri canggam ayo meroning pondok jadi saya paling seneng saya disurvey langsung ke pesantren kami paling seneng disurvey langsung ke pesantren kami jangan tanya saya tapi tanya anak-anak saya yang ada di pondok sampai tiap bulan ditarik bayar berapa apa benar kitab-kitabnya dikasih sama abah apa benar seragam sekolah dikasih sama abah apa benar makan dikasih dan gak usah bayar jangan nanya ke saya tapi nanya ke anak-anak 1500 sekian santri dan semuanya free lagi bupatimu orang tahu nyumbang makanya pangapunten bapak ibu dan seluruh jamaah saya kalau untuk pesantren untuk anak-anak yatim saya gak akan malu ngemis pun saya gak akan malu kayak kemarin kayak kemarin ada pandemi dua tahun saya gak malu dan untuk anak-anak yatim untuk pesantren saya ngemis saya gak malu karena sepeser pun saya gak akan pernah katutan duit untuk kepentingan pesantren dan untuk anak-anak yatim jadi mulai pengembangan pesantren pembangunan pikirnya bu jenengan ngingoni anak papat wajwis mumet dah semua iki sewu 500 iki semegoh semegoh ini doyan doyan ini makan ini katang yang batang Pekalongan yang Pemalang yang Purwokerto yang Banyum ini kebumen ini kebumen ini ngapak ini kebumen ini ini orang ngerti dianggap orang-orang dianggap ini mau silaturrahim dan diri mau dibuktik dan diri apa kalau ngomong ngomong di ngomong 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 ngasih nyatan diguyuk panitia bade mengadakan surban jalan mulai kapan surban bisa jalan untuk infak musyallah baitur rahim eh eh baitur rahman eh neng sarung aku pengen kasih kenangan Pak PLT Bupati biar selamat ini ini sarungnya sayang ini sarungnya eh eh tak paring sarung terus panitia persiapan ibu ibu halo siapkan infak terbaik eh kudung putih rong ngewu lebok ngemeneh rupamu ayu kok nyiap ngewu diuntel wuntel sisang pokoknya yang rong ngewu tak dungak kalung pedot gelang ilang penan ayo panitia salah satu panitia naik salah satu panitia naik perwakilan panitia naik tak suruh narik Pak Bupati Pak Kapolsek Pak Camat jeneng kan panitia oh sewiap modelnya Pak Bupati nyumbang manggih manggih se model ngapun Pak Bupati kalau pengen maringi kenangan-kenangan datang pancindengan sarungnya seperti sarung yang saya pakai Capmanga Anwar Zahid aja sarungnya Capmanga masuk kamu enggak kan sarung mangga ini sarung keluarga Indonesia Matur Suwon Pak Bupati Matur Suwon dan seluruh jamaah Matur Suwon kehadirannya pas di akhir sambutan beliau diiringi dengan turunnya hujan ini tanda bahwa acara malam ini benar-benar diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala salah satu tanda bahwa doa diijabah adalah ketika turunnya hujan kita berdoa sama-sama mudah-mudahan pemalang ke depan sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Pak Bupati menjadi keberadaan musallah musallah bunt ini maslah manfaah barokah di dunia wal akhirah al-fatihah al-fatihah alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim maliki omuddin iya kan abudwa iya kan astah'inuh dinasyarat al-mustaqim syaratallalladhin an'am ta'alayhim ghairil maghlubi alayhim ulabdulillin rabbi zirli wali walida jawalil mu'minin amin ya rabbal alamin allahumma salli'ana sayyidina muhammadin wa ala alih wa sallim wa radiyallahu ta'ala an'kolli suhabadil rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma sallal jama'ana jama'an marhumah wa ta'farukhanna min ba'andi ta'farukan ma'asumah Allahumma sallal hadhal musalla baihturrahman ma'muran ba'ibatika sali'in ba'muram ba'ibatikal muslimin ba'muram ba'ibatikal mu'minin ba'muram ba'ibatikal mikhlisin ba'muram ba'ibatikal mutaqid Allahumma sallalawajal awladhin wa talamidhin wa ahlan nadhuryatina min ahlil ilmi ahlil khair wa sallafidharaini wa latajalna wa iyahumina lishar wa dair wa ja'al hadihil bat Allahumma salimna salim dinana salim dunyana salim akhirat wala tu salib uqtana suai imanana wala tu salib u'alina malaya khawf wala yarhamuna warzukna khaira yudhuna wal akhirah inna ka'alakul isya'ingudhir wabil ijabati jadir rabbana atina fid dunya hasanah wabil akhirat ya hasanatan waqin alabannar waqin alabannar waqin alabannar wa dakhilna aljannata ma'al abrar birahmatika ufadlika ya azizu ya kuffari ya salimu ya sattari ya rabbal alamin jajallahu anna sayyidana muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam mahuwa ahloh wifadli sub'ana rabbi ka rabbi al-izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ma tersuun semua kekhilafan mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sali ala sayyidina muhammad